Oke teman-teman kembali lagi di channel saya DefaraTV ya teman-teman Ya dalam video kali ini DefaraTV akan membuat yang namanya tambang Yang diameternya lebih besar dari tambang lainnya ya teman-teman Ya disini sudah ada tambang Ya ini saya bikinnya pendek juga ngepapak ya Ya ini tambangnya kayak gini Dalam video sebelumnya saya bikinnya kayak gini ya teman-teman Cuman pada saat sekarang bisa difodip menjadi lebih besar lagi Caranya gimana kita bongkar dulu Ini adalah tambang yang tadinya kecil kayak gini tuh Lihat ketebalan sama ya teman-teman Cuman ini lebih padat Ini juga bisa lebih padat tuh Ya sama ya teman-teman Ya caranya adalah kalian hanya perlu memutar Mengutar lagi yang arahnya sama gitu ya Yang tadinya kesini yang muternya kesini gitu Jadi lebih padat lagi gitu Ya kita akan mencoba Kita selipin dulu kaki Dan setelah itu kita putar-putar Ke arah yang sama ya teman-teman Menjadi arah yang lebih kencang lagi Ya seperti ini ya teman-teman Kita putar-putar terus Setelah diputar-putar Kalian bisa menyatukannya Seperti video saya sebelumnya Disatuin gini Dan setelah itu Kita giniin ya Dilepas Dan diputar Ke arah yang Diinginkan oleh si tambang tersebut Ini saya bikinnya pendek ya Dikarenakan kalau lebih panjang Lebih lama ya teman-teman Jika kalian ingin membuat yang lebih besar dari ini Pisa Kita putar lagi ini Ke arah yang sama Seperti tadi Kita ulang lagi Supaya lebih tebal lah teman-teman Kita satuin Dan setelah itu Kita putar-putar kayak tadi Lihat Ketebalan pada ini Pada tambang ini Lebih tebal gitu Kalau diputar-putar terus Ya teman-teman Dan disatukan gitu Jadi Kalau pengen yang lebih Tebal kayak gini Misalnya kalian itu Pengennya Satu meter ya Kalian harus memakai Benang kayak gini Maksud saya Tali rafianya Pakai sampai Lima meter lah Kira-kira ya Jadinya Jadinya itu jadi satu meter Kayak gitu saja ya video dari saya Semoga bermanfaat Ya teman-teman Dan jangan lupa untuk Melihat cara pembuatan Pecut yang akan saya Bikin video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh